Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di materi tentang database programming with SQL topik kali ini yang saya akan bahas adalah menggunakan klausak, grupai, dan helping nah, tujuan dari pelajaran ini kita akan membahas yaitu membuat dan menjalankan query SQL menggunakan grupai kemudian kita juga akan membuat dan menjalankan query SQL menggunakan grupai ditambah dengan sintak helping dan membuat serta menjalankan grupai pada satu atau lebih dari satu kolom penggunaan grupai ini misalkan anda menggunakan klausak grupai untuk membagi baris tabel menjadi kelompok yang lebih kecil lagi kemudian juga anda bisa menggunakan fungsi grup untuk mengembalikan informasi rangkuman untuk setiap grup sedangkan kemudian anda juga bisa membuat penyataan select yang ditunjukkan kemudian menunjukkan baris di kelompokan berdasarkan misalkan disini saya membuat tabel departemen nanti berdasarkan depth number dan kemudian anda bisa menggunakan fungsi average diterapkan di setiap kelompoknya nah ini contoh penggunaan grupainya misalkan disini ada perintah select depth number average style from employee kemudian group by nah ini penggunaannya ya depth number order by depth number nah nanti hasilnya akan seperti ini jadi ini akan bagi kolom menjadi lebih jadi satu kolom ya gitu ya jadi kita contohkan misalkan kita langsung saja praktekkan di ini kita masuk disini saya mempunyai tabel gunakan tabel yang sudah dari oracle ya tabel employee ini tabel employee yang kita sudah bahas juga jadi dari kolomnya dari employee number in name job mgr high date salary com kemudian depth number nah depth number ini adalah foreign scale yang berrelasi dengan tabel depth yang ini ya tabel depth ini punya kolom depth number di name dan location kemudian kita masuk ke ini ya nah kita akan membuat grup yang tadi ya yang select number ini akan menampilkan dua kolom baru kita masuk dulu ke sql command nya kemudian ketikan select number average salary from employee group by depth number order by depth number kemudian di run nah hasilnya seperti ini akan ada dua kolom yaitu depth number dan average salary atau rata-rata dari salary atau gaji ini nanti ada muncul kolom average salary dan kita akan coba lagi kita akan menggunakan group by untuk menampilkan nilai maksimum dari salary bagian tersebut ya kita akan maksimum kita akan gunakan select max salary dari tab employee group by depth number kemudian run jadi gaji rata-rata yang paling yang paling besar dari karyawan tersebut adalah ini berdasarkan depth number ya kita buat lagi contoh berikutnya untuk menampilkan siapa sih atau departemen number berapa yang maksimum selerinya seperti itu jadi kita tampilkan depth number kemudian maksimum selerinya kalau ini kan baru satu nih kita tambahkan o statement invalid lead ini ya tadi salah depth number ada restatement yang salah ya kemudian kita lanjut jadi disini kolomnya ada dua yang diminta select ya tampilkan departemen number dan salary contoh berikutnya adalah kita akan memanggil misalkan kita gunakan group by apa yang terjadi jika kita ketikan select MGR itu kode jabatannya ya dari karyawan tersebut dan namanya kemudian rata-rata salary atau gaji dari AB employee group by MGR apa yang terjadi akan terjadi seperti ini kenapa yang tahu ini dikarenakan ada yang salah sebetulnya jadi fungsi group by yang tadi nah ini mengaliskai semua kolom ini tercantum di dalam kosa select yang ini yang itu ada yang bukan bagian dari fungsi group contohnya ini apa yang salah maka kita akan ubah ya bahwa fungsi group yang tadi nah ini menjadi seperti ini kita tambahkan order by ya ini tambahkan order by order by MGR order by MGR kenapa selamat menikmati ya kita lanjut ini kita tambahkan kon disini ya kon tanda bintang mdr gitu ya kon ini akan menghitung semua baris di setiap grup tanpa perlu misalkan kalau mana yang berisi nilai 0 jadi semuanya akan dihitung kemudian kita coba di run seperti ini hasilnya mdr ini ada 2 dan seterusnya kemudian kita akan gunakan kalau usah closeware ya itu tadi untuk kon jadi nanti akan menghasilkan seperti ini kita masuk ke closeware kita juga dapat menggunakan closeware untuk pengecualian baris sebelum baris yang tersisa ini dibentuk menjadi kelompok nah contohnya disini ada select depth number max salary from employee dimana yang jobnya tidak sama atau bukan salesman ya dari groupware depth number nah hasilnya akan seperti ini kita coba kita coba lagi di oracle ya kita tambahkan kode yang tadi menggunakan closeware closeware job yang bukan salesman ini akan menampilkan depth number salary max yang depth number ini yang bukan salesman jadi yang selain salesman kita akan di tampilkan disini dan kita coba lagi untuk closeware yang berikutnya yaitu kita akan menampilkan depth number mgr ya kemudian hitung barisnya ya dari tabel employee dimana yang depth number nya adalah lebih besar dari 10 ya kemudian dari group by number apa depth number dan mgr kita coba jalankan nah ini ya akan dihitung berapa baris yang mgr 20 mgr 78 39 ada 1 kemudian yang depth number yang 20 yang mgr nya 75 66 itu ada 2 yang depth number nya 30 mgr 7 69 dapatnya ada 5 nah ini akan menghitung dari yang kita minta depth number dan mgr dari karyawan ya mgr itu sebenarnya sama aja dengan job id kalau di apa di tabel ini ya di tabel employee yang ada di employee itu untuk close where ini kita masuk kepada group di dalam group nya nah ini kadang kita juga perlu membagi kelompok lagi ya menjadi kelompok yang lebih kecil lagi misalnya anda ingin mengelompokkan semua karyawan berdasarkan departemen maka dalam departemen ini kelompokkan mereka berdasarkan pekerjaannya nah contohnya disini ada beberapa karyawan yang melakukan pekerjaan di setiap departemen nah ini kita contohkan menggunakan heaping nanti ya misalnya kita ingin mencari gaji juga ya kita contohkan langsung di ini ya ada group dalam group menggunakan heaping ya contohnya gini kita masukkan masukkan itu tampilkan marks dari rata-rata seliri dari tabel employ group by depth number nah ini ada group dalam group ya kemudian kita tambahkan heaping nah heaping ini misalkan untuk mencari gaji maksimal dari setiap departemen misalkan ya kita gunakan seperti ini kalau kita gunakan wire tidak bisa ya tidak akan menampilkan contohnya ini wire kita gunakan close wire itu tidak akan bisa menampilkan nah ini akan menjadi group function is not allowed disini ya kita tambahkan maka perlu ditambahkan heaping ya di dalamnya nah ini group by depth number heaping gitu ya ada sangat heaping dia akan muncul departemen number max salary ya jadi heaping ini ya cara untuk misalkan anda menggunakan close wire yang tadi itu untuk membatasi baris yang dipilih ya tapi begitu dieksekusi tidak jalan maka anda bisa gunakan close heaping untuk membatasi group yang tadi jadi pada query menggunakan close group by baris adalah yang pertama dikelompokkan kemudian fungsi group diterapkan dan group yang cocok akan di close heaping nah seperti ini ya jadinya ops saya lupa menampilkan nanti akan seperti ini hasilnya jika ditambah heaping kalau tadi query itu tidak akan menghasilkan oke selanjutnya contoh berikutnya kita akan menambahkan round ya menambahkan round pada group by untuk apa round ini yang tau untuk membulatkan ya nah ini contohnya round average seleri nah hasilnya akan seperti jadi membulatkan rata-rata seleri karena hasilnya biasanya ada angka desimalnya ya kemudian dari AB employee tersebut di group by dimana yang selerinya minimal lebih besar dari 2000 ya dari order by adalah employee number jadi akan tampikan employee number nya yang mana selerinya ini adalah yang rata-ratanya ini rata-ratanya dimana selerinya adalah minimum dari atau lebih besar dari 2000 tadi ya yaitu akan menghasilkan contoh yang lainnya misalkan kita tambahkan ini nah ini bedanya tambahkan hipping akan menampilkan max salary nya adalah yang lebih dari 1 jadi akan tampil ya max salary dari departemen number akan dihitung berapa jumlahnya yang selerinya adalah 5000 berapa departemen nombornya ya oke itu saja mungkin terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati